Banyak orang-orang besar dengan ide yang besar Tidak jadi apa-apa karena gak pede Gak berani, gak pede Ini penting buat teman-teman semua Orang tua gak terlalu kosan sama muaranya si anak Selama itu baik Yang kedua selain itu baik Kedua, anaknya mesti bahagia Saya seumur-umur gak pernah kerja sama orang Oh iya? Dari dulu gak pernah? Gak pernah jadi karyawan? Sekarang jadi karyawan Karyawan Karyawannya Allah Masya Allah Karyawannya kan semua karyawannya Allah Iya bener Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita kembali lagi ke bincang sahabat Kali ini mungkin yang sebelumnya pernah nyonton Tidak kurang familiar gitu dengan wajah aku Hari ini Biasanya sama Kak Dika kan ya Tapi kali ini Atau Bunda Nina Tapi kali ini sama aku Perkenalkan aku Nabilah Hasibuan Yang hari ini akan membantu Bincang sahabat Yang sudah kedatangan kamu yang super keren Yaitu Habib Ares Habib Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya makasih Habib ya udah dateng Makasih juga Host tembak Bukan supir tembak ini Host tembak ya Bukan tembak lagi Udah mati-mati harusnya Udah dua-dua-dua saking tembaknya Karena sebelumnya Ada biasanya Bukan aku biasanya Sebelumnya ada yang biasanya Jadi MC host Untuk podcast di sahabat yatim Bincang sahabat Tapi karena kebetulan emang Belum rezeki Untuk bertemu sama Habib Tapi alhamdulillah aku Rezekinya ketemu sama Habib hari ini Untuk bincang-bincang bareng sama Habib Habib sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Untuk temen-temen yang belum tau Mungkin Habib Ares ini adalah founder Salah satu minuman kekinian Yang Asik banget Yang keren banget Yang enak banget Yaitu Glut Bener ya Habib ya? Bener Insya Allah bener Bener ya Habib ya? Hari ini mau bincang-bincang soal Gimana jadi entrepreneur Sosial Sosial entrepreneur muslim Sejati Masya Allah Mungkin Habib bisa cerita Gimana dulu ceritanya Awalnya jadi seorang entrepreneur Bisa hingga saat ini Punya gleg yang Luar biasa itu Oke Makasih kesempatannya Host Tembak Jadi Hari ini dimuliakan Bisa ada di tempat ini Tempat yang sama Dan kursi yang sama Jadi banyak orang-orang baik Sahabat-sahabat baik Yang sudah pernah ada di studio ini juga Jadi sebelum saya menceritakan Saya ngoreksi sedikit Saya tidak memiliki Saya cuma CEO-nya gelap Oke CEO Bukan Owner Sejatinya manusia itu Hanya owner terhadap dua hal doang Apa itu Habib? Dosa sama pahala Bener banget Jadi kalau orang tua kita Mobil kita Perusahaan kita Termasuk nyawa kita juga Bukan punya kita Iya bener Jadi saya selalu menamakan saya CEO CEO itu Nakoda ya Nakoda Tapi bukan memilih kapal Cuma nakodanya Jadi memang Perjalanannya Saya lahir dari Orang tua yang luar biasa Keduanya guru Abah saya dosen Dan umi saya guru SMA Asli kami dari timur-timur Oh iya? Maksudnya bapak itu Indonesia timur Ambon Oh orang Ambon Bumi Jawa Timur Banyak wangi Jadi timur-timur Timur-timur Oh iya bener Timur-timur Semenjak saya kecil Walaupun badan saya gak pernah kecil Saya lahir udah gede Sama Saya juga Saya kan tinggal di Deket kebun binatang ragunan Oke Pernah-pernah? Iya Saya garis bawahin Deket kebun binatang ragunan Bukan di dalam Bukan di dalam Kepun binatang-gapunan Walaupun badan saya kayak gorilla Tapi saya tetap Deket sama kebun binatang Nah kalian juga tinggal di dalam ya Jadi Saya biasanya weekend itu jualan Dalam ragunan Oh iya Termasuk ngamen Jadi pendapatan saya paling gede itu adalah Ketika ngamen Ngamen di ragunan? Iya Nyanyi Nyanyi Prinsipnya ngamen itu adalah Semakin jelek suaranya Semakin banyak dapet duitnya Karena? Karena orang buru-buru bayar Dan buru-buru suruh pergi Oh iya bener Tapi masalahnya Uangnya gak berkah Karena dia pasti ngasihnya dalam kondisi Oh iya males ya Males Bukan terhibur Jadi berkah Oh iya bener Jadi emang dari kecil saya Hobinya dagang Tapi pede banget berarti ya Suaranya Tidak Mantep gitu Tapi Pengusaha-pengusaha besar itu Idenya Suari banyak Orang-orang besar Dengan ide yang besar Tidak jadi apa-apa Karena gak pede Gak berani Gak pede Bagaimana dunia bisa tahu produknya Bisnisnya Kalau dia sendiri juga malu Untuk Mempromosikan Menyampaikan Menyayang Kunci pertama Mesti pede Percaya diri Percaya diri Maka seorang bisnis itu Gak bisa jauh sama leadership Pemimpinan Pemimpin mesti berani tampil Jadi emang dari kecil Sudah dagang Baru mulai bisnis Setelah lulus kuliah Apa bedanya dagang Dengan bisnis Apa itu Bib? Dagang itu Kalau kita gak jualan Gak dapet duit Jadi bukan masalah omset Orang tahunya Kalau bisnis Kalau puluhan miliar Kalau dagang itu Masih levelnya Pasuhan ribu Padahal gak begitu Kalau dagang itu Kalau kita gak jualan Kita gak dapet duit Gak dapet duit Belum ada sistemnya Kalau bisnis Bisnisnya jalan CEO-nya jalan-jalan Kayak seorang studio Bincang sahabat Artinya sistemnya udah jalan Jadi banyak orang yang ketika Bilangnya bisnis Padahal Lagi jalan sama keluarganya Halo ini Jadi gak dipesen barangnya Dia masih ngurusin soal Teknis dan suara perintil Itu belum bisnis Masih dagang Bisnis mau dia matiin handphone Mau dia luar negeri Mau dia umroh Mau dia tidur Sistemnya udah jalan-jalan Dan waktu SMP-SMI itu kan TV di rumah kan cuma satu Dan belum ada YouTube Jadi semua tontonan itu Di monopoli sama UMI Tiap hari nontonnya itu Seringnya kalau gak Kabar-kabari Cek and reject Berasamannya Maksudnya tontonan orang tua kita sama Nah itu saya sering lihat Bahwasannya Banyak Orang-orang yang nikahin artis cantik Itu gak ada namanya pegawai Semua yang punya istri artis cantik Biasanya pengusaha Jadi saya termotivasi Kenapa saya pengusaha Supaya istri saya Artis cantik Sesimpelnya itu dulu saya punya Karena gak mungkin Saya mau jadi pegawai mana Apalagi PNS Gak mungkin punya istri artis Cantik Terlalu sekarang cantik juga Cantik dong Meskipun gak artis ya Walaupun tidak artis Atau artis Enggak kan Tidak artis Nah jadi Pikiran itu semangatnya begitu Seriusan kayak gitu Kalau nyanyatnya itu cuma kayak gitu doang Karena pengen punya Istri artis cantik Karena dulu kan saya pemain bola Dan saya itu hitam legam gitu Ini semeningan Dulu hitam legam Main bola Biar punya istri itu putih Cantik Nah jadi pengusaha Mantep banget ya niat awalnya Walaupun keliru gak boleh begitu Iya bener Semua niat yang itu harus Karena Allah Berarti dari situ Dari awalnya itu niatnya itu Terus mulainya Setelah itu Lulus kuliah itu Saya tuh keterima kerja Di dua perusahaan Saya tuh gak mau kerja sebenarnya Cuman Abah sama Umi tuh Pengennya tuh Yang namanya anak dari kampus negeri Yang katanya terbaik Kan biasanya lulus Mesti jadi someone lah Aduh sama lagi Saya juga gitu PNS Atau pegawai BUMN Atau Pegawai perusahaan-perusahaan Tambang Saya teknik fisika UGM Oh my god Jadi minima jadi begitu Apalagi karena saya tinggal di Jakarta Banyak temen-temen saya di daerah Di Jogja Kalau ngelamar kerja itu Seringnya tuh ke rumah Kalau transit Nginep Kan belum ada jaman travel Dan tidak semua juga punya ekonomi Yang cukup ya Jadi mereka termasuk banyak Yang akrab sama Abah sama Umi Oke Jadi setiap hari tuh Itu si Fulan tuh udah kerja Di Petaminan lah ya Aduh Pressure banget Pressure banget Setiap hari tuh ngomongnya begitu kan Akhirnya saya ngelamar aja lah Saya keterima dua tempat sebenernya namanya Ih kenapa ya orang tua kayak gitu ya Bip Kenapa gak bisa gitu Orang tua saya juga gitu Saya lulusan 4 kan Pelajarannya lumayan ternama lah ya Sejatinya orang tua itu Tidak terlalu concern sama namanya Ini penting buat temen-temen semua Orang tua gak terlalu concern sama Muaranya si anak Selama itu baik Yang kedua selain itu baik Kedua Anaknya mesti bahagia Iya Jadi banyak orang yang Bisnis Pas bisnis pulang Ditekuk mukanya Termasuk saya Jadi beliau-beliau mikir Saya gak bahagia di bisnisnya Padahal ada kisah ketika Baginda Rasulullah dengan Siti Aisyah Ketika itu kan pernah Siti Aisyah masaknya Kelupaan Baginda Rasulullah lagi puasa Dan Baginda ngomong Tahu aja sih saya lagi gak puasa Dan begitu sebaliknya Ketika beliau gak nyiapin makanan Rasulullah lagi Tidak berpuasa Beliau langsung ngomong Saya lagi berpuasa hari ini Maknanya apa kita boleh bohong Asalkan Hasanah tujuan yang baik Gimana bisnisnya Oh laris banget Bukan apa Rame Banyak yang beli Banyak yang pesen Menyenangkan hati beliau kan doa yang baik Iya bener Dulu saya pakai Saya Apa Tidak bergaos sama temen-temen sahabat yatim Jadi Saya gak secerdas itu Cara berpikirnya Saya pulang Tuk tekuk aja Sehingga mereka Pasti udahlah kenapa gak kerja aja Sina Kenapa gak lamar aja Jadi apapun yang kita pilih Kuliah pilih di Misalnya di UNPAD Di UGA Mesti ngekos Kasih tau bahwa kita bahagia Di sana kita nyaman Jangan cerita yang jelek Kasih tau yang baik-baik Sehingga nanti I'm happy Walaupun Kita makannya Kaya kuah indomie Misalnya Tapi gak selalu kita happy Hujan, gak punya kendaraan Aman, kok cerah Semuanya Jadi mereka pengen denger anak Itu Pilihannya baik Dan anaknya Bahagia Sama pilihannya Oke Oke lagi tadi Bip Dari Terima kerja Terima kerja di dua tempat Dan baginya juga fantastis Karena perusahaan asing Oke Iya lah Saya gak mau ambil Pertambangan kan ya Bibi Iya Bukan tambang kapal Di periuk Bukan tambang Tambang beneran Eh tambang beneran Saya ke Dosen saya Sama teman saya Dia ngomong pres Kamu tuh kan SD negeri SMP negeri SMA negeri Kampus negeri Apa bedanya kamu Dan bangga sama kampus kamu Kamu sama kayak alumni yang lain Lulus Lama kerja Kenapa gak kamu lulus Punya andil buat Bangsa ini Minimal gak menuhin antrian Orang lama kerja Pastikan Paradigmanya ke arah Bukalah pahang pekerjaan Iya beneran Entrepreneurship Kedua teman saya juga Dia bilang Kalau gajimu segede itu Di perusahaan itu Yang nikmatin Cuman Anak sama istrimu aja Kalau jadi pengusaha Sampai Nauze Bila misalnya kamu kecelakaan Atau mungkin mau kecelakaan Gak jadi Yang doain tuh banyak Dan yang ketiga Yang gak kalah Pentingnya Setinggi-tingginya jabatan Itu gak bisa diwarisin Sekecil-kecilnya bisnis Itu bisa diwarisin Ke anak Cucu kita Ke umat Kemana-mana Jadi Kita bisa punya peluang Manfaat lebih maksimal Dan terus Menurun Kita jadi CEO Di perusahaan orang lain Kita bikin misalnya Setiap subuh wajib Salat di masjid Setiap jumat wajib Becah kafi Ya kita yang meninggal Pengganti kita Valuenya beda Atau mungkin Gara Bukan valuenya beda lagi Tapi emang 150 derajat Beda banget semuanya Beda Keyakinan Hilang semua legacy Kalau kita Bariskan ke anak kita Nilai-nilai baik itu Bisa diteruskan Jangan terus Berarti dari situ Dari tadi Diterima tempat Di dua tempat Itu sudah bekerja Diterima dan bekerja 9 to 5 Anak yang gak bodoh Bodoh amat Keterima lah ya Tapi belum sempat bekerja Jadi gak dilanjut Saya seumur-umur gak pernah kerja sama orang Oh iya Dari dulu gak pernah Gak pernah jadi karyawan Sekarang jadi karyawan Karyawan Karyawannya Allah Masya Allah Karyawannya ini kan semua karyawannya Allah Iya bener Kalau hari ini kan dapet SK Banyak orang-orang Yang kerja di lembaga-lembaga sosial Dia gak sadar SK-nya itu SK Allah Sehingga datangnya Baju tekuk Masuk ke kantor Sendalnya berantakan Pakaian seadanya Rambut sepanjang-panjang Dia lupa Dia sedang membawa Representasi sebagai muslim Agama lain gak tau Soal sholat Gak tau naji Yang dia tau soal muslim Adalah ahlaknya Atau perilakunya muslim yang lain Banyak pendakwah Bilangnya pendakwah Bulu hidungnya kemana-mana Napasnya gak enak Tapi matanya kemana-mana Dia lupa bahwa dia adalah Brand-brand ambasadornya agama ini Iya bener Teman-teman Pada rapi kan semuanya Alhamdulillah ya Aku rapi ya Alhamdulillah Oke Berarti gak pernah jadi karyawan Berarti langsung Lulus kuliah langsung Bikin perusahaan Langsung bikin perusahaan Yaitu Distributor telor Distributor telor Telor ayam Telor ayam Itu kayak gimana? Ambil telor dari peternakan Ya masukin ke pasar-pasar Segala macem Jualan telor Ke catering Ke perusahaan Oh itu berarti Usaha pertama tuh Setelah lulus kuliah Iya usaha pertama Di kuliah juga masih Dagang juga Jualan pusat Jual beli karpet Oh iya Danus Danus pribadi Berarti Si telor itu gak lanjut dong Berarti sekarang kan Udah 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 Collapse Udah Pindah ke pengiriman barang Expedisi Expedisi Itu juga Sampai sekarang masih Oh sampai sekarang masih Alhamdulillah Beriringan tuh sama Telor Tidak beda Berarti tahun Telor itu saya Rugi gara-gara Itulah pentingnya Bisnis perlu ilmu tuh ya Saya juga gak tahu Kalau telor itu Gak boleh dicuci Jadi pernah pas ngirim barang itu Mungkin juga Artuna gak tahu juga Kalau telor itu gak boleh dicuci Gak boleh Gak tahu Gak tahu Gak tahu Jadi telornya itu Pas ngirim tuh Pas lagi hujan Nah pas hujan tuh kan Ada yang Pecah Hujan itu kan Treynya Benyek ya Jadi pas kita menurunin Pas keinjek Dia jadi lapu Kan ada yang pakai peti Ada yang pakai tre Yang kayak spon gitu Yang kayak gabus Petas Daur ulang Jadi keinjek Banyak yang pecah Nah saya bersihin Saya cuciin Atau saya lap-lapin Dua hari Tiga hari tuh Busuk Itu kan kalau Sekali gini Empat ton Empat ton Kalau sekarang harga telor berapa nih 27 ribu Terlalu 30 ribu ya 120 juta ya Jadi kalau gak boleh dicuci Diapain dong Di lapain sikat Pakai sikat Sikat sabut gitu Oh gitu Sepatu Semir Tapi ketika mau dimasak Dicuci dong Harusnya kan najis kan Iya najis Tapi kan misalnya Buat mengelkotorannya Segala macam Bau busuknya Pakai itu aja Sikat Sampai ke tangan pelanggan tuh Gak boleh dicuci lah ya Cuma disikat aja Berarti gara-gara itu Collapse tuh Karena kurangnya ilmu itu Kurangnya ilmu itu Kan lumayan Satu truck itu kan 4 ton Satu truck yang busuk itu Setengahnya juga lumayan Pada zaman itu kan 2011 Oh 2011 Oh ya lumayan banget Satu setengah Satu ton Satu ton Satu truck Kadang soal Sepuluh bagi dua Bagi kita yang udah usia sekarang Masalah kecil Tapi bagi anak SD itu Masalah besar Iya Mungkin nilainya cuma setengah truck Pas kita ngomong sekarang Cuma pas dulu itu Gak cuman Itu masalah itu Iya Banget lah ya Jadi karena kurangnya ilmu Tadi Kurangnya ilmu Jadi penting itu Ini juga penting disampaikan bahwa Pendidikan itu penting Perkara ada orang yang gak kuliah Jadi pengusaha Atau jadi Tokoh publik Itu kan Dia bukan kita Iya Tapi kita ini penting Kuliah Pendidikan itu penting Kita bukan passion Bukan passion sih Lo gak mau diatur Kuliah Bagaimana bisa orang yang gak pernah kuliah Bilang kampusnya itu gak sesuai sama dia Ngerti gak? Orang gak pernah mancing Tapi dia bilang lautnya gak bagus nih buat ikan Dia gak pernah nyemplung Dan dia belum lulusi Kecuali yang ngomong profesor Dia mau ngambil Dia mau ngambil dokter tempat lain Dia bisa komparasi itu Yang ada adalah kita gak mau diatur Iya Gak banyak pengusaha itu Menjadikan pengusaha Menjadikan kuliah keluar Gara-gara Udah lah bukan passion Passion gue udah Gak bisa Kuliah itu penting Harga mati Selesai Apa manfaatnya kuliah? Tiga Pertama Kuliah itu Menglatih Sistematika berpikir Banyak orang tau Masalahnya Tau solusinya Tapi gak bisa menghubungkan Lewat mana Sistematika diatur Sistematika Kalau bikin mie kemasan Misalnya pop mie Pertama suruh ngapain Dibuka pop mie Kemudian Kalau aku nih Dibuka apanya? Plastiknya apa? Plastiknya dibuka Dibuka Aku tim duluan Tabur bukanya dulu Terus Terus Air panas Seduh Sudah ditinggal 5 menit Sistematikanya Gak bilang begitu Sistematikanya gak begitu Buka plastiknya Kedua Buka tutupnya Ini dua hal yang berbeda Itulah sistematika Ketiga Keluarkan garpunya dulu Masukin bumbunya Keluarkan air panas Tutup Buka lagi Buka bungkus Gak bisa dinikmatin Oke Masing-masing itu Sistematika itu Tau gak ada Pop mie masyarakat Bidu tau kan Tau Tau gak masalah Kita lagi lapar Tau kan Solusi tau kan Pop mie kan Banyak orang gak bisa Nyambungkan antara Solusi sama masalah Karena gak tau Sistematikanya Itu di kuliah Diajarkan Lewat bidang Prodi-prodi Yang sesuai sama kita Antuna Ngomong ambilnya Komunikasi Ada yang ngambilnya Teknik Ada yang ngambilnya Manajemen Jadi pertama Melatih cara berpikir Kita Menghasilkan masalah Kedua Yang gak kalah penting Adalah Melatih kedisiplinan Orang-orang Gak mau diatur di kuliah Berarti dia gak disiplin Berarti orang-orang Yang kuliahnya gak lulus Atau Tidak lanjut Atau berhenti Pasti hidupnya gak disiplin Baik Cara makannya Pola tidurnya Pola pakaiannya Pasti gak disiplin Disiplin itu penting Buat di bisnis Atau di hidup itu penting Sangat-sangat penting Kedisiplinan ya Kenapa sholat mustibah Azan Itu gak disiplin Yang ketiga Yang ketiga Yang asetnya Seorang pengusaha Adalah relasi Asetnya pengusaha Bukan rumah Bukan mobil Bukannya karyawan Tapi yang paling Ya itu aset Cuman bukan Aset utamanya Aset utamanya adalah Relasi Silaturahim Hubungan baik Kalau gak kuliah Gak mungkin punya itu Saya bisa ngomong ketika Ada temen yang alumni UGM Ada orang U4 yang ngomong teknik Saya juga teknik Saya punya bahan ngobrol Banyak S2 saya komunikasi UI Diirisan saya Buat ngobrol sama orang Banyak Dan someday Saya punya Hal yang saya perlu Bantuan Relasi saya banyak Minimal sama-sama Jaket kuning Sama-sama kampus biru Itu alumnya udah jutaan Tinggal telpon aja Kalau ada masalah Tinggal share Pasti ketemu Ini pasti kepala dinase ini Ini pasti kepala dirjennya Ini pasti Itu lah asetnya disitu Aku sepakat banget Itu yang si relasi itu Karena ngalamin banget Apalagi kalau temen-temen Yang cari kerja Relasi itu penting banget Memang untuk di Indonesia Apalagi aku orang Batak Orang Barga Sangat Mantep gak itu Kalau aku udah nyebutin Oh iya Oh kamu orang Batak Iya mantep Udah mantep Langsung Alhamdulillah Bener banget Jadi aku sepakat untuk yang tiga Jadi tiga hal tadi Sistem berpikir Sistem berpikir Kenapa harus kuliah Kedisiplinan Ketiga relasi Ketiga relasi Dan itu kepake banget Di Saya sebagai entrepreneur Kepake banget Dimanapun kepake Pasti kepake tiga itu Selama habibu Mau di keluarga Mau di bisnis Mau di pertemanan Ketake pasti Iya Janjian sama temen Yang suka ngarat Sama yang on time Pasti kita akan Kucilkan yang sering terlambat Yang lola Gak tau sistem Pasti kita kucilkan Iya Iya bener-bener Di Agak dijarakin Gak dijarakin Dikucilkan lah Oke Berarti kembali lagi Tadi sama perjalanannya Tadi Telur Terus ekspedisi Sampai akhirnya ke Glut Itu gimana? Ini dulu Event organizer Oh sempet di EO juga Iya punya Bukan sempet di Tapi punya Punya masih sampai sekarang Punya perusahaannya Punya Punya Institusi Lembaganya Oke Itu masih sampai sekarang Masih Oh masih Alhamdulillah Itu Di auto ngurusin event Sama konveksi Pakaiannya Oh konveksi Produksi eventnya Oh Dan itu masih sampai sekarang Masih sampai sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Terus sampai akhirnya punya Glut Itu kayak gimana Glut? Sampai Balik ke Glut itu Di 2017 Saya ngalamin Berada penting Dimana Bisnis yang gak Melibatkan Allah Ternyata Power Kekuatannya Itu Power Apa Pijakannya gak kuat Oke Pijakannya gak kuat Diselesai Porak-poranda Bisnisnya Bisnisnya Nyaris Bangkrut Collapse Saya pernikahannya Pisah Pernikahannya Pisah Dan banyak Aspek lah Ternyata Bisnis saya Yang tidak Melibatkan Allah Membuat saya Jauh dari Allah Jauh dari Keluarga Dan punya Hubungan yang gak baik Sama orang Itu dalam hal Tidak melibatkan Allah Itu kayak gimana Maksudnya? Tidak melibatkan Allah Artinya Banyak Dasar-dasar Syariat Yang Dilanggar Abaikan Beda antara Ngelanggar Atau Diabaikan Ya Sesempatnya aja Oke Mau On time Mau sesempatnya aja Ritual aja Assalamualaikum Salam Sudah macem Ya pegang handphone lagi Jadi ritual semuanya Terus masih menggunakan Riba Nah ini fantastis nih Kita bisnis Tidak disetujuin Sama presiden aja Bisa jadi masalah besar Di negara ini Apalagi Kalau yang berhadapan Sama Allah Dan Rasulnya Kayak HP Kita bisa punya Bisnis yang Melibatkan Sesuatu yang bikin Allah dan Rasulnya Murka Itu masalah besar Itu penting banget ya Riba ya Berarti salah satunya Yang 2017 itu Karena riba Riba juga Riba terus Riba Apa Ya pasti Banyak lah istilah hal Yang membuat Jadi Waktunya jadi Gamanfaat Sering kesian-sian Orang tua Manggil kita gak denger Customer manggil Langsung dateng Teraktir klien Restoran mewah Beli orang tua Amat abang murah Pembeli jalan Yang udah promo lagi Abangnya mau pulang Mau beli satu Abangnya mau pulang Tinggal dua Yaudah bawa dua-dua janya pak Udah dingin Udah anyep Dan itu bukan rasa Yang diminta sama orang tua kita Kalau berklien Mau makan apa pak Tinggal dimana pak Pesen aja pak Semuanya Yang dia gak makan Kita pesenin semua Orang tua kita Yang dia mau makan Kita gak pesenin Waduh Muna anis apa Ternarnya keluar Oh iya bener Di rumahnya Tekor Di luar Kelihatan hebat Di dalam Di dalam Porak-porak Waduh Padahal sebaik-baik manusia Itu selain bermanfaat Adalah yang paling berlemah lembut Paling baik sama keluarganya Memuliakan orang tua ya Jadi banyak kita tuh Lebih seneng Memuliakan Audiens Panggungan Segala macam Daripada orang tua Daripada orang tua Orang tua tuh duta besarnya Allah Jadi kalau saya biasa Ngisi acara Seminar atau acara Bukan seminar Sharing Saya bukan pengisi seminar Saya bukan penjual buku Yang pertama adalah Sistem dari bisnis itu Atau hidup manapun Fondasi Implementasi Atau eksekusi Akselerasi Dan evaluasi Fondasi dulu yang paling utama Oke Fondasinya adalah Niat Niat karena Allah Niat ya Anak Allah Ada kan namanya hadis Arbahin kan 40 hadis Pilihan itu Niat itu kan Paling pertama Kalau nanya sama Nabilah Siapa orang paling dicintain Di hidup Umi Umi kedua Adik aku Adik Tiga Puan akan aku Empat Bapak Abi udah gak ada Ya kan gak apa-apa Kan kita yang Oke Ya Abi lah Kalau saya ditanya Siapa yang paling dicintain Pertama Rasulullah Oh iya Harisnya gitu ya Kedua Umi sama Abah Tiga anak-anak Apa yang kita sebutin pertama Itu paling dicintain Makanya Imam Nawawi Niat di awal itu Kan emang niat itu Paling penting Niat yang mestikan Allah Berarti itu tidak boleh dipisahkan ya Bip ya Boleh Karena kita cuma punya satu hati juga ya Maksudnya dipisahkan Maksudnya kayak Cinta sama Rasulullah Berbeda dengan cinta sama orang tua Itu Ya beda Makomnya beda Beda ya Ya hubungi sama lanjut Kita kan sama orang tua Sama-sama Beliau kan makomnya bukan Sama kayak Kita manusia biasa Kalau saya bisa masuk Sahabat yatim Dengan saya mention Nama saya Temennya Pak Bobi Baru bisa masuk Sahabat yatim Artinya apa Nama yang saya sebutnya Penting Super penting Disini Iya nggak Kalau orang masuk Islam Nggak nyebut nama satu orang ini Dia belum bisa masuk Islam Asyadu ala ilaha illallah Berarti apa Dia sama Kayak manusia Dan kita Nggak bakal diterima Sholatnya Kalau nggak nyebutin nama beliau Nggak nyebutin nama Rasulullah Iya bener Oke Kembali lagi tadi Berarti fundamentalnya Niat Yang kedua Prasangka baik Sama Allah Semua boleh hilang Omset boleh turun Temen boleh meninggalkan Partner bisnis boleh nikum Klien boleh nurun Tapi satu yang nggak boleh hilang Prasangka baik Agak-agak sesuai Banyak orang yang berdoa Tapi menggugurkan doanya sendiri Ya Allah saya pengen Naik haji Tapi kan saya cuman admin di sahabat yatim Tapi kan Tapi kan Ya Allah saya pengen umrohkan ibu saya Tapi kan Saya cuman ini Dia di doa Tapi dia menggugurkan lagi Ya Allah saya doa Pasangka baik Ya Allah berikan saya uang Ya Allah nggak apa-apa Banyak ya Allah Yang penting halal Ya Allah Ya Allah berikan saya jodoh Yang nggak apa-apa Cantik ya Allah Yang penting habis Quran Amin ya Allah Ya Allah naikin saya haji Ya Allah nggak apa-apa Onh plus Yang penting mabrur Ya Allah berikan saya rumah Ya Allah nggak apa-apa Gede ya Allah Yang penting cash Yang penting cash Nggak riba Kalaupun kecilan nggak riba Ya Allah berikan saya mobil bilang mewah ya Allah, gak apa-apa, mahal. Yang penting bisa parkir di masjid. Masya Allah. Kita doa begitu, yang baik. Allah mahal besar kok. Banyak hati kita yakin, seakan-akan yakin. Padahal lisan kita bilang padahal hati kita gak yakin. Oh ada contohnya gak? Apa tuh, Bib? Contohnya apa, Bib? Al-Quran bagus apa enggak? Bagus dong. Riba? Riba? Enggak dong. Baik apa enggak? Enggak baik. Enggak baik. Percaya sama Qur'an atau percaya sama riba? Percaya sama Al-Quran dong? Kur'an. Di Qur'an tuh ada surat Al-Baqarah ayat berapa yang perumpamaan orang bersedekah layaknya menanam tujuh butir. Dimana setiap butir ada seratus bulir. Gue dites. Apa guys? As di audiens semuanya gak? Di Al-Baqarah ya, Bib? 261. 261 Al-Baqarah, 261. Percaya gak ayat itu? Percaya dong. Yakin sama Allah. Yakin? Lisannya. Hatinya belum tahu gitu? Percaya. Kalau yakin harusnya. Tau ya. Kalau yakin harusnya. Yakin sama Qur'an dan gak suka dan gak setuju sama riba. Harusnya uangnya Antuna lebih banyak disedekahin daripada simpati bang. Kenyataannya. Disempet di bang. Iya bener. Lisan yang ngomong. Percaya sama Allah. Artinya kita dusta. Tipu-tipu. Walah gue tuh kan dunia lucu-lucu. Manusia tipu-tipu. Manusia tipu-tipu. Bukan dunia-dunianya lucu. Manusia tipu-tipu. Iya. Hari ini syariat itu disikapi dengan. Baraka Allah. Fikum. Afwa. Uhti. Bukan itu. Tapi cara baca Quran kita dari hijrah sampai sekarang sama aja. Iya bener. Iya sih. Hijrah tuh. Hijrah tuh jadi. Manggil. Uhti. Bukan. Sesuatu yang. Diakini justru jadi ritualnya gitu ya. Penampilan. Penampilan. Pertama niat yang baik. Kedua. Prasangka yang. Baik. Yang ketiga. Enggak kalah penting adalah. Sifat yang baik. Enggak. Saya agak sedih ketika banyak orang muslim yang lebih banyak. Nge-posting kalimat-kalimat quote-quote nya pengusaha non muslim. Oke. Banyak ikut training. Mesti begini, mesti begitu. Kita melupakan. Training bagus. Cuma jangan melupakan sifat dasar yang. Sudah diajak oleh baginda Rasulullah. Fatona. Amana. Siddiq. Siddiq. Tablik. Kenapa saya sebut Fatona dulu? Supaya singkatannya gampang. Fast. Fast. Seseorang yang punya sifat ini akan cepat hidupnya kan. Perempuannya akan sangat cepat. Sangat baik. Sangat mudah. Sangat keren. Fast. Jadi mesti punya sifat yang baik. Niat yang baik. Prasangka yang baik. Satu. Seperti dengan sifat yang baik. Seperti dengan model kita untuk laiden. Langkah lebih jauh. Kalau kita gak punya sifat itu Kita akan susah nanti Kondasi kita berantakan Contoh paling gampang Ada bisnis Sedang naik Omset lagi naik Orang tua kita manggil Kita bisnisnya, niatnya Pengen bahagiakan mereka Tapi mereka manggil kita gak datang Kalau niatnya karena Allah Maka orang tua manggil Kita harusnya langsung datang Kenapa dia bisa gak datang Karena niatnya bukan buat Allah Niatnya buat kaya Kejar dunia Jepang itu negara yang paling sering gempa Tapi sekaligus negara yang Dampak gempanya paling kecil Paling rendah Kenapa? Karena fondasinya kuat Fondasi kuat Teknisnya berantakan sekaligus Atau biasa aja, gak usah ikut training Tapi fondasinya kuat Maka bisnisnya akan Dan teknis sebagus apapun Kalau fondasinya lemah Pasti berantakan Fondasi ini gak menyakut soal bisnis doang Tapi keluarga Tapi pertemanan Banyak artis yang tampangnya baik Enak dilihat, ganteng, cantik Asetnya banyak Tapi bisa juga Banyak sekeliling kita yang tampangnya biasa aja Cuma kemana-mana forever together gandengan Kenapa? Karena dia naruh Allah Sebagai tujuan Fondasinya? Fondasi itu paling penting Dan fondasi terkuat Pertama bagi seorang pebisnis adalah Keluarga Bukan bisnis Orang-orang yang dikeluarganya benar Pasti bertemannya benar Pasti bisnisnya benar Saya udah ngalamin kok Di luar saya keren Di keluarganya saya gak keren Semua dari keluarga dulu Orang-orang yang keluar dari rumah Ini buat perempuan juga penting Lepaslah suamimu itu Dalam kondisi yang dia nyaman Dia bahagia Dia riam Dia tenang mau keluar Ketika dia udah tenang Dia pasti di luar akan Baik-baik aja Itu penting Jadi suzonin gitu ya Jadi suzonin Kasih doa yang baik Doa yang baik-baik Ngomong yang baik-baik Pesan buat saya itu Kalau suatu saat nanti berkeluarga Insya Allah pasti akan berkeluarga Amin Banyak orang berkeluarga Malah ngekang Tau gak kisahnya Saya pernah baca itu Presiden Amerika itu Barack Obama Ini ambil ibrohnya aja ya Ditanya ke istrinya Saya ditanya ke si Barack Obama Kok jadi presiden siapa Orang paling berjasa Berjasa buat Anda jadi presiden Beliau bilang Malah yang berjasa istri saya Michelle Kenapa? Dia itu dari dulu Setiap pergi ke Saya pergi kerja Selalu dia pake indasi saya Dan ngomong Selamat bekerja Calon presiden kulit hitam pertama Yang mereka Setiap hari itu gitu? Dia ngomong begitu Afirmasinya sehingga Sehingga orang-orang yang diafirmasi begitu Someday dia Serempetan di jalan Dia mau marah-marah Dia langsung mikir Masa calon presiden Amerika Pertama marah-marah gitu Someday dia mau ngedown Dia mau Misalnya Bikin hal yang merugikannya dia Masa begini calon presiden sih gitu Jadi itu kuat Makanya Afirmasi kita itu penting Orang tua yang sering main anaknya Biasanya anaknya jadi Mentalnya jiper Kalau anaknya sering dipuji Biasa hatinya besar Dia ya Kira-kira Calon ustazah gini Jadi setiap hari itu Saya juga di anak saya Kalau mau tidur Saya bisikin Selamat tidur Calon ustazah Anak baik Anak sehat Anak buat Anak hebat Kali sedekat Sebagainya Agama Di ulang-ulang Di kupingnya dia Someday ada hal yang Ngajakin dia Hal yang gak buruk Kalimat itu akan Nguing-nguing lagi Di otaknya Maka penting Kalimat yang baik Afirmasi positif Afirmasi positif itu penting Kembali lagi Tadi Bip Alomotong Soal yang tadi Pada akhirnya bisa sampai Punya gelap Menemukan gelap Jadi waktu itu Saya pada kondisi Sangat terpuruk Yang 2017 itu ya Saya punya utang 1,4 miliar Kalau gak salah Terus teman saya Siapa saya lupa Nyuruh saya itu Umroh Saya gak punya uang Buat umroh Akhirnya saya Minjem uang Sama saudara Dan saya bisa berapat umroh Menariknya Saya umroh itu gak ada yang tahu Saya cuma tahu Tiga orang Karena Itu penting Karena ada hubungan Sama bisnis Hubungan sama keluarga Dan umi saya gak tahu Umi sama abad Saya gak tahu Saya umroh Itu masih di tahun yang sama 2017 itu 17 18 17 17 17 akhir Tapi ibu saya feeling Umi feeling Anak saya kayaknya gak deket Lagi jauh Diteleponin Tapi dia tahu Saya lagi umroh Dia nunggu di rumah saya Sampai rumah itu Saya ketemu sama beliau Saya minta maaf Banyak orang ajar Banyak bantah Banyak salah Banyak bencak Banyak gak dengar Banyak abai Banyak lupa Saya jembakinya beliau Tiga hari setelah itu Saya dapat projek Yang keuntungannya Hutang saya unas Dari tempat yang saya gak duga Tiga hari setelah itu Setelah pulang umroh Setelah minta maaf ke umi Jadi penting Orang tua itu sisi Yang gak bisa dilupakan Dan dilewatkan Di hidup kita Dari situ saya tahu Orang tua itu Duta besarnya Allah Kita bisa berencana Ke Singapur Ke Saudi Ke Malaysia Bawa barang macem-macem Bawa uang banyak Cuman gak bakal bisa tembus Kalau Duta besarnya Gak ngeluarkan apa? Kertas saktinya Visa Kita mau amalan tahajud Sampai jidat kita hitam Sujud sampai gak bangun-bangun Rokat sampai berapa ribu Rokat kita Sholat sunnah Segala macem Gak nyampe Kita hubungan Sama orang tuanya Berantakan Itu duta besarnya Kalau kata guru aku tuh dulu Ya cuman berlebihan sih Cuman kata-kata dia tuh Yang cukup Cukup ini sama aku tuh Orang tua tuh kayak Tuhan yang kelihatan gitu Iya Jadi ya wakilnya Kalau Bupati wakilnya juga Manusia juga Kalau Tuhan berarti wakil ya Tuhan ya Tuhan juga Berarti bener Kalau wakil yang Tuhan di muka bumi Ya beliau Orang tua Oke Dari tiga hari itu Itu bikin Udah punya proyek Udah punya proyek Mata keuntungannya lunas Selesai dan punya lebih Yang 1,4M tuh lunas tuh Iya lunas dan ada lebih Dan itu saya mau bikin usaha baru Nah saya mikirnya bikinnya Gelak Bikin gelak pada saat itu Bikin bisnis yang Saya niatkan 51% keuntungannya buat sedekah Dan saya pengen punya mimpi setiap karyawan saya Itu punya masjid Selama orang tuanya Oh iya Alhamdulillah Allah izinkan Gelak punya Udah bangun dua masjid Di Cianjuan di Madiun Dan bangun rumah Apis Quran di Lombok Masya Allah Kami juga gak pake namanya Semua konten kami ngejaga Sari-nya Kita gak ada yang ngomongin soal pacaran Walaupun ingin kemana Buka urat Semuanya kami jaga Supaya jadi amas oleh kami juga Dan gak jadi Dosa jariah juga Terus Kami pun juga gak pake Kami influencer Sari-nya program segala macem Kami Pakainya marketing langit Jadi setiap ada kajian Marketing langit Setiap ada satunan yatim Satunan dua hafal Sudah pehafal Quran Kami kirim produk Atau ada riski Kami kirim riski Buat mereka-mereka semuanya Masa bayatim juga Karena beberapa kali Collab sama gelak juga Kami kirim produk Buat adik-adik yatim Masya Allah Marketing langit tadi ya Bip ya Namanya Marketing langit Jadi Misinya Adalah dengan Jadi 51% Wajib dikeluarin Setiap bulan Keuntungan bersihnya Oh iya Kenapa 51% Kenapa 51% Menarik Yang nomor tiga Saya baru sadar Bahwa saya banyak salah Ketika usia saya 32 tahun Dan itu usianya 50% Plus 1% usianya Baginda Rasulullah Beliau kan 63 Saya 32 Yang kedua Yang kedua Kenapa 51% Saya Ngerasa 32 tahun Saya tuh Sia-sia Jadi Saya pengen Mengembalikan yang Nominal Paling besarnya Itu Buat Allah ya Kalau kita Ngasih kue ke orang Kita balikin bagian Terbesarnya Buat itu orang Orang itu akan Seneng ngasih kita lagi Saya ngarep Yang bagian paling besar Itu buat Allah Hari ini Banyak anak muda Yang bisnis Yang punya penghasilan Ketika Terima Riski Uang Yang pertama Buat apa Belanja dulu Kedua Buat apa Nabung Ketiga Buat sedekah Harusnya pengusaha muslim Pertama itu sedekah Kedua Disimpan Ketiga Baru buat kebutuhan Sehari-hari Berarti itu 100% Dari Total Pendapatan Profit Dan nomor satu Saya ada pengusaha Pengusaha yang punya Brand-brand di luar negeri Saya Bill Gates Setengahnya Dipakai Buat yayasan Mark Zuckerberg Setengahnya Dipakai Buat kiasannya Sosialnya Ini yang Yahudi Sama yang Nasrani Mereka bisa Ngasih setengah Maka saya Masa muslim Gak berani Lebih dari mereka Lebih 51% Iya Itu kenapa Spirit Jadi spirit Harus lebih banyak Harus lebih banyak Dan moga-moga Bisa geset terus 51, 52, 53 Sampai ke 100% Itu buat Allah Semuanya Amin Pengen ke situ ya Bip ya Suatu hari nanti Maka Kita juga Disampaikan sebuah kalimat Selain hemat pangkal kaya Itu berbahaya banget Yang kedua Harta gak dibawa mati Itu salah Harta tuh dibawa mati Jalan bentuk Cuman bukan kita yang bawa Kurir Kurirnya kurir langit Ya anak yatim Buah hafal Menghafal Quran Fakir Miskin Semuanya Berarti 51% tuh Sedekat Terus Kenapa Gleb Kenapa minuman Yang membuat Habib untuk Melakukan Misi kebaikan ini Menjadi Sosial Prenner Yang mengutamakan Fondasi utamanya Adalah Allah Kenapa lewat Minuman kekinian ini Karena dulu kalau kita bikin gelap Pertama Agi ada momen Dimana ada CEO Brand minuman Dunia Dia bilang Kalau gak dukung Pelangi Gak usah beli produk kami Pelangi Di situ saya kesel banget Karena produknya juga gak enak-enak amat sih Maksudnya Biasa aja sih Nanti yang Google ya Yang mana Tahun rapid Tahun 2019 2019 Oh kalau gak dukung Support mereka Gak usah jadi Bukan support mereka Kalau gak dukung si pelangi Jangan gak usah beli produk mereka Oke Jadi disitu lah Kayaknya bisa kok bikin produk yang sama Yang lebih enak Belaguh amat sih orang Itu doang sih niatnya awal Awalnya niatnya gitu Kedua karena memang lagi trending juga saat itu bikin Tapi Saking trendnya Dimana-mana tuh ada Ya gak sih Brandnya tuh udah banyak banget Kayak setiap Setiap lima langkah tuh ada gitu Mungkin mereknya kali Kalau brandnya belum banyak Mereknya iya Jadi brand itu terkait sama value Gak semua orang yang punya nama punya value Oke Berarti yang mau dibangun value-nya itu ya Ya value itu lah kita ngajakin orang-orang berbagi Kalau semua orang sedekah itu bisa ngerasakan manfaatnya kalau dia udah meninggal Dengan gelap mereka masih hidup pun dapet manfaat Yaitu dapet produk, dapet minuman Cara gak langsung mereka ikut bersedekah juga Atau membantu program-program kebaikan Itu yang membuat gelap berbeda dari minuman Kalau yang buat gelap CEO-nya diundang ke sahabat Yassim karena kita punya value yang sama Berbagi Masya Allah Bip Jadi sekarang gelap untuk gelap sendiri sudah Jujur gelap Aku tuh dari Medan Aku belum pernah sama sekali merasakan gelap di Medan tuh gak ada Belum ada ya? Emang belum sampai ke Sumatera atau gimana? Ya orang-orang ngerasain gelapnya langsung beli ke outlet sahabat yatim CEO-nya yang datengin Lebih soleh dan lebih solehat teman-teman Sahabat yatim Nanti aku langsung ke outlet ya Langsung terdekat di sini nih Masih di Jaksel sih Di Jaksel ya paling deket ya Oke nanti aku main ke Jaksel Aku sahabat yatim buka kantor juga di Jaksel Ada Ada kan? Jatipadang Jatipadang Paling deket Jatipadang Oh iya Jatipadang ya Nanti aku main main ke Jatipadang pasti nyobain Gelap ya Oke Alhamdulillah Habib Jadi banyak banget insight yang aku dapetin luar biasa banget Aku ngerasa beruntung banget meskipun aku jadi MC Host tembak Host tembak Host tembak yang dadakan Nabila jadi host ya nanti ada Habib Aret Gitu 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 Tapi Alhamdulillah aku mendapatkan pelajaran yang luar biasa banget dari Habib Menjadi Aku juga Aku tipikal orang yang Gak gue kayaknya gak bisa dagang deh Gak cocok deh sama dagang Tapi Dari yang dari Habib tuh Kayaknya enggak semua orang bisa Asalkan punya fondasi dan niat yang bener aja Iya Kalau semua orang yang pintar dagang akan terus jadi pedagang Ya buat apa ada sekolah Buat apa ada Allah kan Yang kampus top Kerja jadi menteri Jadi pejabat Jadi CEO Ngapain kampus lain aja Bener ngapain juga ada jurusan manajemen bisnis Alhamdulillah Kalau semua yang ganteng dapat yang cantik Muka Allah ngapain ngatur begitu Yang pintar dapat kerjaan yang besar Bagaimana fungsi Allah disitu Kan di surat Anur Ayat 55 Surat 24 Ayat 55 Allah berjanji kepada yang beriman Berama soleh Kedudukan di muka bumi Baru Amin Habib Rizik Sihab Habib Ruzfi Bin Yahya Kak Nun Gus Bahak Beliau beliau ini kan kesamaannya Apakah punya sosmed Tapi dunia tahu beliau siapa Artinya apa Kedudukannya Allah datangkan Karena beliau adalah orang-orang yang beriman Sangat beriman dan berama soleh Bantu orang Mengajarin orang Besarkan hati orang Ya tugas kita disuruh beribadah Beribadah Yakin Berama soleh Habamin Allah Habamin Adas Iya Cuma itu doang Bukan suruh kerja Suruh ngapain Itu cuman aktivitasnya Isi waktu sholat doang Iya bener Waktu manusia kan hanya untuk Beribadah Tidak menciptakan manusia Selain untuk Beribadah Alhamdulillah Alhamdulillah Habib Terima kasih banyak Terima kasih banget Sudah hadir Riza Bincang sahabat hari ini Mohon maaf banget Kalau aku banyak salah Yang salah itu Atasan aku yang Menyuruh aku untuk Tiba-tiba jadi host Dada kan Semoga Teman-teman semua Sahabat-sahabat semua yang dengerin Bisa Banyak banget Banyak banget insight Yang aku dapat hari ini tuh Salah satunya yang paling aku seneng adalah Soal memuliakan orang tua Itu penting banget ya Wip ya Itu penting banget Aku yang lagi merantau dan jauh dari orang tua jadi Hai Mi Kamen deh Terima kasih Terima kasih Semoga Usahanya makin Berkah Amin Makin Banyak lagi orang yang bisa dibantu Sama Habib Amin Terima kasih banget Terima kasih Terima kasih teman-teman sahabat-sahabat yang sudah dengerin Nabila Pangit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.